Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang diambil dari salah satu akun facebook yang bernama Loka Rehana Dan cerita ini berjudul, Bisikan Mayat Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada sang penulis, yaitu Loka Rehana yang sudah meinsinkan ceritanya untuk saya bawakan Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah Amin Inilah cerita selengkapnya Bisikan Mayat Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian Quran Surat Al-Imran Ayat 185 Kematian adalah sebuah kepastian yang tidak dapat kau hindari maupun cegah Sudahkah kau mempersiapkan diri saat kematian menjemputmu? Nabila Ayudiana Nabila Ayudiana Nama indah yang tersema cantik sama seperti dirinya Gadis cantik Gadis siang pasca lebaran nanti Gadis siang pasca lebaran nanti Tepat tanggal 25 Mai akan melangsungkan pernikahan Dengan sang punca lebaran nanti Mereka sudah menjalani hubungan selama 3 tahun Bila ingin ceritanya ku tulis berharap kelak tak ada lagi yang mengalami hal sepertinya Kejadian sebulan yang lalu masih tergambar nyata dalam ingatanku Bahkan membuatku masih tak percaya Sahabat sekaligus sudah kuanggap seperti adikku sendiri Meninggal tepat di hadapanku Seminggu sebelumnya kebirkan Nabila Aku didetangin seorang wanita yang begitu mirip dengan Nabila Ia mengaku sebagai ibundanya dari Nabila Entah itu mimpi atau nyata Aku masih belum bisa membedakan Karena semua itu begitu terasa seperti mimpi Yang nyata Atau sebuah pesan gaib Yang memang mereka sampaikan padaku malam itu Sehabis surat tahajud Aku berencana untuk tidur Karena rasa lelah ia menginggapiku Setelah seharian bekerja Saat tindak tidur Tiba-tiba lampu kamarku padam Saat itu keduakan aku juga sudah terlap Aku pun beranjak dari tempat tidurku Untuk mengecek lampu kamar yang padam Namun saat tanganku menggapai Setelah lampu aku merasakan ada tangan yang begitu dingin Serta bucat Aku pun terkejut Aku pun terkejut lalu mundur beberapa langkah Akibat keterkejutanku itu Ya Allah Apa itu tadi ya? Kau dingin-dingin? Ucapku dalam hati Dengan rasa penasaran Tak berapa lama Hording kamarku terbuka Nampaklah sosok wanita berbuju putih Dengan menggunakan selendang Yang dijadikan seperti kerudung Namun Bagian rambut nampak terlalu panjang Di antara selendang itu Sosok wanita itu menatapku Dengan tatapan pilu Dan seketika Semua menjadi berbeda Aku berasa di sebuah rumah tua dan rapi Dan bersih Di rumah itu Aku melihat sosok wanita Sedang bersendau gurur dengan Nabilah Sahabatku itu Aku berusaha mendekati mereka Ingin pertanyaan kepada Nabilah Siapakah wanita yang bersamaan? Karena selama persiapatan kami Nabilah tak pernah dekat Dengan wanita itu Aku cukup lama mengenalnya Ini ibu dan Nabilah teh Mama meninggal saat Nabilah umur 4 tahun Nabilah sayang Juga kangen banget sama mama Nabilah bolehkah ikut mama Ucap Nabilah pada aku saat itu Nabilah Jangan aneh-aneh deh Ayo pulang sama tete Tete gak mau kilang Nabilah Tete sayang Nabilah Ayo ah pulang Ucapku sambil menghape tangan Nabilah Enggak teh Seminggu lagi Nabilah ikut mama Tete jangan sedia Kang tete wanita baik Nabilah akan tetap ada di hati tete kok Ucap Nabilah sambil Mengenggam erat tanganku Seketika semua berubah Aku terbangun Saat jagoan kecilku Memohonkanku dari mimpi Yang membuatku takut Akan arti kehilangan Aku beristifar Terus berusaha meyakinkan diri Bahwa semua akan baik-baik saja Dan melakukan kegiatan sehari-hari Seperti biasa Komunikasi dan Nabilah pun lancar Aku dan Nabilah awalnya Satu tempat kerja Namun beberapa bulan belakangan Nabilah ditugaskan di daerah Yang lumayan jauh dari kota kami tinggal Setiap hari Detik Menit Aku selalu melanyakan keberadaan Nabilah Lewat telepon Semua kulakukan Karena aku tak ingin Apa yang ada di mimpiku itu Beberapa hari yang lalu Terjadi pada Nabilah Tepat di hari Kamis Malam Jumat Nabilah menelpon Memintaku untuk Menjemputnya Di stasiun kota Karena ia memutuskan Menemui Di sela-sela Kesibukan kerjanya Tempat pada isya Nabilah menelponku Yang kebetulan Saat itu Aku masih berada Di tempat kerja Dan hendak bersiap Untuk pulang ke rumah Assalamualaikum teh Jemput diri dong Di stasiun kota sekarang Dede kangen sama tete Cepat ya Ucap Nabilah Yang langsung memutuskan Telepon begitu saja Aku masih terkejut Saat Nabilah Meneleponku Untuk menjemputnya Kuputuskan Menelepon balik Nabilah Waalaikumsalam Hei Adik curut Maksud kamu tenaun Enak banget main perintah Dikata presiden situ Dasar adik Gak ada ahlak kamu tuh Apa-apa dadakan Dikira kayak Tau bulat kali Ucapku sambil Menangkesal Dengan Nabilah Assalamualaikum Maaf hatu teh Dede kan kangen Sama ratu singkong Yang punya hamperan Pohon singkong Sejagat raya Udah tuh Cepat Keburu malam Dede takut Ucapnya Ya sudah Tunggu ya Tete ngerinsep dulu Maklum tadi habis kehujanan Biar lebih cepat Sampai sana Ucapku sambil Bercanda Udah cepatan Ratu singkong Sejagat Jangan pakai remgas terus Entar Kalau remblong Nabilah yang gantiin Kalau tete nyonsep Tete kan Gak boleh metong Soalnya kasihan Ratu singkong Belum ada Kan diet baru Ucap Nabilah Sampai tertawa Namun aku tak suka Dengan caranya saat itu Nabilah yudian Ucapku tak suka Iya maaf teh Nanti Nabilah takdir Berinsingan goreng Di warkop Pelangganan kita Dete Udah ya Nabilah tunggu Ucapnya Mahirip Penjalan kami Via telepon Aku pun Beregas menjemput Nabilah Dengan sepeda Motorku Tepat pukul Sepuluh malam Aku sampai Di tempat Aku menjemputnya Nabilah pun Melampaikan tangannya Di seberang jalan Dimana kami saat itu Kami berada Berseberang jalan Nabilah berlari Tanpa melihat Ke arah jalan Dengan terkesa-kesa Namun Saat Nabilah Hampir dekat Denganku Aku pun Turun dari motor Lalu Menghampirinya Saat kami Sudah semakin Dekat Tiba-tiba Ada sebuah Mobil mewah Yang melintasi Dengan kecepatan Tinggi Tubuh Nabilah Terpental Cukup jauh Aku pun Belari Melihat kejadian Yang cukup cepat Saat itu Sedangkan Penabrak Melirikan diri Entah kemana Kupangku Nabilah Yang sudah Bersimbah Darah Tubuhnya Lemas Tak berdaya Saat itu Nabilah Masih bisa Tersenyum Melihatku Dek Tahan ya Teteh Cari bantuan Tahan sayang Tahan Nabilah Kuat ya Ucapku Dalam keadaan Panik Berusaha Meluarkan HP Di dalam Tasku Untuk Menelepon Satria Sepupuku Nyuruhnya Membatuku Sat Tolong Teteh Bawa mobil Ambulan Kesini Nabilah Kecelakaan Cepat Sat Cepat Ucapku Memasak Satria Via telpon Inalillahi Baik Sekarang Ada dimana Sherlock Lokasi Teteh Ucap Satria Gausah Sherlock Kamu Lihat aja GPS-ku Cepetan Aku pun Mematikan Teleponku Kupandangin Nabilah Yang masih Terus Tersenyum Aku tahu Nabilah Merasakan Sakit Yang Luar Biasa Teh Nabilah Nggak Kuat Nabilah Pulang Aja Itu Udah Disemput Mahamat Ucapnya Sambil Menunjuk Sosok Wanita Yang Seminggu Lalu Hadir Dalam Mimpiku Nggak Nggak Dik Nggak Boleh Jangan Tinggalkan Teteh Lagi Cukup Jangan Teteh Nggak Mau Nabilah Kan Tau Teteh Nggak Mau Kilan Lagi Ayo 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 Dik Kuat Jangan Kayak Gini Dik Ucapku Sambil Menangis Memeluk Nabilah Dan Menatap Sosok Wanita Yang Hadir Saat Itu Tersenyum Mirip Nabilah Ini Saatnya Nabilah Teteh Ikhlaskan Keberganya Mama Sudah Merindukannya Ucap Sosok Itu Aku Hanya Menggelengkan Kepalaku Masih Belum Terima Dengan Perkataan Mereka Alhamdulillah Saat Itu Ada Beberapa Pengendara Motor Melintas Berniat Matuku Ya Womba Ini Kenapa Temanya Ucap Salah Satu Pengendara Motor Itu Ditabrak Lari Mas Tolong Saya Mas Tolong Bawa Adik Saya Ke Rumah Sakit Ucap Kus Sambil Menangis Meminta Pertolongan Baik Mbak Kami Akan Cari Mobil Untuk Membawa Dikemba Ucap Mereka Dan Beberapa Dari Mereka Berpencar Mencari Mobil Untuk Membawa Nabila Ke Rumah Sakit Namun Sebelum Mobil Mereka Cari Satria Sudah Lebih Dulu Datang Dengan Mobil Ambulan Dan Pemperapati Medis Namun Hal Yang Tak Bisa Kelupakan Hingga Saat Ini Nabila Memutahkan Darah Segar Dari Mulutnya Hingga Mengenai Wajah Serta Pakaanku Sambil Terus Tersenyum Dia Berkata Nabila Nabila Pamit Ya T Ucapnya Saat Napas Berada Tenggorokan Dengan Kekuatan Aku Membimingnya Mengucapkan Dua Kalimat Zahadat Dan Dengan Lancar Nabila Mengucapkan Kalimat Indah Itu Seketika Tubuh Nabila Tergolek Lemas Tan Berdaya Aku Terus Menatap Wajah Sambil Mewatkan Hati Dede Sangkit Banget Ya Tete Ikhlas Dede Pergi Biar Gak Sakit Lagi Ucapku Sambil Menutup Mata Nabila Untuk Yang Terakhir Kalinya Inna Lillahi Wa Inna Ilehi Roji Un Nabila Ayudian Binti Radian Saleh Meninggal Tepat Jam 12 Malam Jumat Semua Yang Ada Disana Hanya Menyaksikan Dengan Kesedihan Yang Mendalam Akhirnya Kami Mengutuskan Tetap Membuat Dasar Nabila Ke Rumah Sakit Dalam Ambulan Aku Terus Mengenggam Tangan Dingin Nabila Dan Berharap Ini Semua Mimpi Setelah Tiba Di Rumah Sakit Dasar Nabila Langsung Dibawa Ke Ruang Jenasa Dan Aku Terus Mendampingi Hingga Proses Semua Selesai Sedangkan Satria Mengabari Ayah Nabila Serta Kekasihnya Kembali Air Air Mata Seolah Kering Hati Remok Tak Berbegas Berharap Ini Semua Hanya Mimpi Belaka Teh Ganti Baju Nih Tadi Satria Belin Gami Di Pasar Dekat Sini Tete Ganti Baju Itu Dala Semua Kan Enak Kita Mau Bawa Janasana Bila Pulang Ucap Satria Memberikan Katong Kreset Bersih Baju Muslimah Untuk Aku Pun Beranjak Dan Mencari Toilet Di Rumah Sakit Kasian Dih Yang Ditinggal Adiknya Ucap Pocong Yang Saat Itu Berkelantungan Tebah Di Depan Pintu Toilet Rumah Sakit Yang Berada Tak Jauh Dari Gambar Jenazah Dimana Jasa Nabila Masih Berada Di Sana Posisi Pocong Itu Bagian Kepala Berada Di Bawah Sedekan Kaki Terbungkus Berada Di Atas He Lo juga Udah Mati Gaguh Aja Gue Bagai Loh Pakai Singkong Pengelan Gue Ucap Mukul Kepala Pocong Sambil Berjalan Masuk Ke Toilet Setelah Memberiskan Diri Aku Pun Bergegas Menuju Ruang Jenazah Jasad Nabila Kini Sudah Berada Di Mobil Ambulan Terbungkus Kain Kafan Dan Tertutup Geranda Serta Kain Hijau Aku Aku Pun Masuk Kedalam Mobil Ambulans Bersama Ayah Nabila Sedangkan Kekasih Nabila Bersama Satria Karena Memang Satrialah Yang Menjemput Bersama Dengan Ayah Nabila Sekitar Satu Tengah Jam Kami Tiba Di Rumah Duka Kemudian Jasad Nabila Diturunkan Dan Langsung Disolatkan Di Rumah Aku Hanya Terdiam Menyaksikan Semua Proses Pemakaman Nabila Setelah Semua Proses Pemakaman Selesai Para Pelayat Meninggalkan Makam Nabila Aku Hanya Terdiam Melihat Papa Nisan Bertuliskan Nama Sahabat Sekaligus Orang Yang Wanggap Seperti Adikku Sendiri Semua Terasa Perlu Cepat Buatku Ayo Teh Pulang Ingat Teteh Juga Masih Belum Pule Ayo Pulang Nanti Kita Kesini Lagi Ucap Satria Tanpa Berkata Apapun Aku Berjalan Perhidingan Dengan Satria Air Mata Menetes Tanpa Bisa Dikendalikan Tentang Apa Yang Buatku Ingin Memandang Kesebuah Arah Dimana Aku Melihat Nabila Bersama Sang Ibu Undanya Tersenyum Menatap Lalu Melambekan Tangan Sama Persis Seperti Malam Itu Dimana Kejadian Itu Terjadi Dan Menghilangkan Bersama Dengan Keadaan Yang Saat Itu Aku Pingsan Di Tempat Menjelang Siang Aku Terbangun Dari Tidur Panjangku Berada Di Sebuah Rumah Sakit Bersama Selang Infus Dan Dua Kantong Darah Aku Masih Tak Percaya Dengan Keberikan Nabila Tapi Semua Harus Melalui Kini Tak Ada Lagi Adik Kecil Kini Tak Ada Lagi Adik Kecil Yang Mereka Minta Jajan Tak Ada Lagi Yang Dengan Seribu Tingkah Laku Menemani Hari-hariku Selamat Jalan Nabila Yudian Tepat Malam Keempat Belas Aku Baru Bisa Mengunjungi Rumah Nabila Dan Saat Itu Diadakan Pengajian Malam Keempat Belas Keberikan Nabila Ya Awote Emang Udah Sembuh Jangan Dipaksa Ayah Gak Apa- Tenang Saja Ucap Ayah Nabila Yang Sudah Kuanggap Ayah Ku Sendiri Gak Apa- Ya Tetek Kangen Nama Sibilla Aku Pengen Ikut Ngan Jibar Juga Ayah Gimana Kadanya Sehat Sehat Aja Kan Ucap Sambil Mengusap Usang Ayah Kami Sali Menguatkan Satu Sama Lain Alhamdulillah Ayah Sehat Sehat Rencana Setelah Nanti Sebulan Si Dede Ayah Mau pulang Ke Banten Aja Di sini Ayah Sendiri Ayah Mau Disana Saja Nanti Di rumah Ada Si Abang Yaitu Sepu Jauh Ayah Yang Kan Mempat Rumah Ini Ucap Ayah Kepadaku Iya Di mana Saja Senyamanya Ayah Saja Yang Penting Ayah Selalu Menjaga Kesehatan Dan Jangan Lupa Memberi Gabar Keteteh Ucap Kami Semua Memulai Menjayasin Serta Tahlil Untuk Mendoakan Nabilah Setelah Semua Selesai Kami Kedatang Tamu Dari Penampilan Orang Tersebut Seperti Orang Berkecukupan Dengan Digawal Beberapa Orang Polisi Dan Ada Pemuda Yang Menunduh Seolah Tak Berani Menatap Kami Assalamualaikum Apa Bener Ini Kediaman Bapak Raden Saleh Ayah Dari Nabilah Ayudian Korban Naka Lantas Ucap Polisi Itu Waalaikumsalam Iya Bener Pak Ini Ada Apa Ya Tanya Ayah Nabilah Kalau Begitu Isinkan Kami Masuk Pak Ucap Seorang Bapak Parubaya Yang Begitu Berwibawa Oh Silahkan Masuk Langsung Saja Karena Waktu Sudah Malam Kami Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Kepada Bapak Serta Keluarga Atas Apa Yang Terjadi Pada Ananda Nabilah Kami Mewakili Anak Kami Yang Malam Itu Melakukan Tindakan Bodoh Dengan Mendinggalkan Keadaan Nabilah Begitu Saja Pas Kata Berakan Terjadi Ucap Sang Bapak Wibawa Itu Dengan Rasa Sedih Dan Penyesalan Mewakili Sang Anak Yang Telah Menabrak Nabilah Malam Itu Oh Kamu Ternyata Yang Nabrak Cewekku Mampu Saja Kemusana Ucap Ucap Sang Saja Kasih Nabilah Yang Malam Itu Hadir Saya Minta Maaf Pak Bu Semuanya Selama 14 Hari ini Hidup Saya Tak Tenang Selalu Dihantui Sosok Wanita Yang Selalu Hadir Sambil Berkata Mengakulah Mengakulah Sekali lagi Mohon Maafkan Saya Saya Siap Menanggung Akibat Perbuatan Saya Yang Penting Hidup Saya Tenang Aku Menatap Pungda Itu Lalu Menatap Ayah Nabilah Dengan Keadaan Pertanya Tanya Apa Yang Tidak Aku Ketahui Jadi Kamu Datang Setelah Dihantui Sama Cewek Kui Itu Ucap Kasih Nabilah Dengan Amarah Hendak Mukul Pungda Itu Namun Dilerai Oleh Beberapa Orang Bukan Begitu Maksud Saya Tapi Memang Faktanya Begitu Sosok Wanita Beruk Rupa Serta Bongkok Menghantu Ikut Setiap Saat Ucap Pemuda Itu Meyakinkan Apa Yahya Katakan Benar Sudah Jangan Pertengkar Saya Sudah Ikhlas Keberikan Nabilah Dan Kamu Bertanggung Jawab Atas Perbuatan Kamu Kalian Boleh Pergi Saya Sekeluarga Sudah Memaafkan Setelah Mendengar Ucapan Ayah Nabilah Mereka Semua Pergi Meninggalkan Rumah Nabilah Kejuali Aku Satria Kekasih Nabilah Serta Beberapa Orang Yang Masih Ada Di Rumah Duka Ayah Nabilah Beranjang Diri Duduk Sedangkan Kami Semua Masih Bertanya Tanya Dengan Sikap Ayah Nabilah Ayah Tunggu Tetemu Tanya Apa Yang Ayah Lakukan Kenapa Ayah Kucap Ayah Menggunakan Ilmu Tengklas Dengan Membisikkan Jasad Nabilah Sat Di Rumah Sakit Ayah Bisikkan Kepada Nabilah Nah Cari Dan Bawa Orang Yang Menabrakmu Kehadapan Ayah Sebelum 40 hari Kematianmu Jelas Ayah Yang Kembali Duduk Bersamaku Astagfirullah Latim Ayah Ucapku Sampir Menangis Ayah Tahu Resikonya Kan Ayah Taukan Itu Gak Boleh Ayah Taukan G Bilang Apa Yang Kalau Itu Digunakan Ayah Taukan Dampaknya Apa Ucapku Ayah Tau T Ayah Tau Biar Ayah Tanggung Semuanya Ayah Nggak Mau Orang Yang Menabrak Nabilah Bisa Hidup Dengan Tenang Ucap Sang Ayah Dengan Tetapan Piluk T ucapku berencet dari duduk berjalan keluar rumah Nabila gak usah teh ayah sudah membuat perjanjian kepada nenek bongkok itu yang saat ayah bisikan sudah ayah hadirkan dengan mantra yang ayah pelajari diam-diam ayah siap terima apapun asal Nabila tenang disana ucap ayah sambil menunduk saat cari air kelapa hijau dua buah telur ayam kampung tiga buah batang daun kelor singgung rebus matinya ucapku saat memasuki kembali rumah Nabila terkejut akan pendahasan sang ayah jangan teh beresiko teteh baru saja sembuh biar ayah tanggung semuanya ucap ayah mohon padaku gak semua akan baik-baik saja kalau pun mati biar teteh saja ayah jangan teteh gak mau lagi kehilangan orang-orang yang teteh sayang gak ayah gak mau ayah gak mau ngorbanin anak ayah apalagi teteh ucap ayah megang tanganku ayah wudhu sekarang cepat ya aku pun buru wudhu namun saat hendak melakukan apa yang harus kami lakukan sosok wanita buruk rupa dan wajah hitam serta tubuh bongkok kuku tajam hadir tepat di depan pintu rumah Nabila aku menjemput murdhan saleh sebagai peseratan dimana aku membawa orang yang telah menaprak anakmu sosok wanita buruk rupa dengan tubuh bongkok mengambil kami tidak Nini jangan begini putuskan perjanjian itu aku setiap menggantikannya ucapku tidak bisa kau dari golongan aku tidak bisa membawamu biar dia radaan saleh kubawa sebagai perjanjian dari bisikan kai peruh itulah perjanjian yang harus ia tepati ucap Nini penguang itu Nini Ayah Raden melakukan debikasi sayang ke sang anak gak bisa gitu putuskan perjanjian itu cepat ucapku murga semara apapun dirimu teh semua sudah terlambat kini biar Nini bawa manusia ini ke alamku sebagai perjanjian Nini bongkok membawa Ayah Nabila yang kini terikat tanpa pelawanan tertunduk malu dan sedih teh maukan Ayah nak titip makam Nabila ucap Ayah pergi bersama Nini bongkok dalam kegelapan malam aku yang semua menyaksikan hanya bisa berucap inalilahi saat dia dan kekasih Nabila datang dengan apa yang semua yang tadi aku sebut segala keperluan pemutusan perjanjian itu namun semua sirna perjanjian dan iblis pasti akan ada resikonya sendiri kita sebagai amba Allah tetap percaya bahwa semua kode ruwa yang terbaik untuk kita menurut Allah sang pencipta yang mengganggu serta meneror sang penabrak bukanlah Nabila tapi Nini bongkok yang menjelma menjadi Nabila dalam perjanjian bisikan gaib sedangkan korin Nabila sendiri sudah tenang bersama sang ibunda itulah akhir dari cerita ini dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini dan nantikan cerita-cerita selanjutnya dari channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh